Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada, sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan ngebahas karakter Yang muncul di Doctor Strange Multiverse of Madness, spoiler bagi kalian Yang belum nonton filmnya ya Karakter ini adalah penyihir yang muncul Di end post credit scene Doctor Strange Yaitu Clea Sorcery Supreme of Dark Dimension Sekaligus keponakan dari Raja Dimensi Gelap Yaitu Dormammu Kita bahas origin story Clea ini Dari versi komik Marvel ya teman-teman Nanti baru kita bahas versi MCU Doctor Strange Multiverse of Madness Oke gak usah banyak macot, let's check it out Clea pertama kali muncul pada Strange Tale Isu 126 tahun 1964 Diciptakan langsung oleh Stanley dan Steve Ditko Clea lahir dari seorang pangeran Bernama Orini, putra dari mantan Atau bekas penguasa Dark Dimension Yaitu Olnar Dan ibunya Clea adalah seorang Valtin bernama Umar Karena hal ini juga lah yang menjadikan Clea seorang Valtin Valtin ini sebuah energi murni Extra Dimensional yang lahir dari sihir dan berasal dari Dark Dimension Clea juga merupakan keponakan dari Dormammu Dormammu juga sudah pernah muncul di MCU film Doctor Strange 2016 Dormammu ini kalau di komik saudaranya Umar Atau ibunya Clea tadi Namun Umar ini diasingkan oleh Dormammu saudaranya Setelah Dormammu berhasil mengalahkan Umar Dan menjadi penguasa Dark Dimension Clea tumbuh besar dengan tidak menyadari siapa ibunya sesungguhnya Dan Tunduk juga menyembah Dormammu Seperti yang dilakukan ayahnya Melayani Dormammu dengan setia Penaklukan planet bumi oleh Dormammu adalah bagian dari rencananya Sejak awal dia sangat lapar sekali dan ingin menguasai planet bumi Doctor Strange diminta oleh Ancient One untuk melakukan perjalanan ke Dark Dimension Untuk mencoba menghentikannya Sesampai disana dia bertemu dengan Clea Penasaran Clea memutuskan untuk mengikuti Doctor Strange Clea terkesan dengan kehadiran Doctor Strange Dan ia berusaha menyelamatkan hidupnya dengan mencoba mencegah Doctor Strange Agar tidak menghadapi atau melawan Dormammu Namun tidak berhasil Karena Doctor Strange siap memberikan nyawanya sendiri Untuk menghentikan Dormammu Clea pun akhirnya berteman dengan Doctor Strange Setelah mengetahui rencana jahat yang akan dilakukan pamannya Dormammu Jadi memang basicnya si Clea ini baik ya teman-teman Segera setelah mengetahui hal tersebut Dormammu memenjarakan Clea Karena pengkhianatannya Dormammu berencana untuk menghukum Clea Namun Doctor Strange menang dalam pertarungan Karena Dormammu kesulitan mengendalikan makhluknya Mindless One Membuatnya kalah Dan akhirnya harus mengikuti Doctor Strange untuk membebaskan Clea Segera Clea dibawa pergi oleh Doctor Strange Dormammu pun terpaksa mengikuti keinginan Doctor Strange Dan tidak jadi menginvasi planet bumi Clea memiliki kekuatan yang tak boleh diremehkan Termasuk kemampuan untuk menciptakan energi berwarna ungu yang sangat kuat Dan kemampuan telekinesisnya Clea pun merupakan seorang telepati yang mampu mengendalikan pikiran orang lain Ditambah lagi ia memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir Dan bahkan dapat menciptakan ilusi untuk mengelabui lawannya Hal yang tak terduga berikutnya adalah Kemampuan Clea dalam meniru kekuatannya Doctor Strange Meniru mereplikasi mantra apapun yang berhasil Doctor Strange gunakan Jadi memang kalau di komik kemampuannya si Clea ini sama seperti Doctor Strange Setelah bersekutu dengan Doctor Strange di Dark Dimension Hubungan keduanya kemudian semakin dekat dan menjadi hubungan romantis Clea pun pindah ke New York untuk berlatih bersama Doctor Strange Yang berakhir mereka jadi saling jatuh cinta Mereka pun menjadi suami istri Tapi uniknya tidak ada rasa pernikahan untuk mereka Keduanya hanya menggunakan cincin mistik sihir yang unik Yang dapat terbelah dua dengan masing-masing mengenakan benda itu di jari mereka Namun pada satu titik Clea harus kembali ke Dark Dimension Dan menjadi Sorcerer Supreme dari wilayah tersebut Setelah mengusir ayah dan ibunya Orini dan Umar Dan menggantikan posisi mereka Pada komik terbaru Doctor Strange yang rilis tahun 2021 Berjudul Death of Doctor Strange Di sini Clea menggantikan Doctor Strange sebagai Sorcerer Supreme di planet bumi Setelah kematian Doctor Strange Oke teman-teman semuanya Itu dia penjelasan tentang karakter Clea Tapi versi komik Nah kalau versi film, versi MCU-nya Clea ini pertama kali muncul di post-credit scene Doctor Strange Multiverse of Madness Menggunakan kekuatan sihirnya Ia membuka portal menuju Dark Dimension Untuk mengajak Doctor Strange bersama-sama Memperbaiki inkursi yang terjadi karena Doctor Strange Aku sudah bahas ya penjelasan tentang inkursi Dan juga penjelasan post-credit scene ini Link videonya sudah aku pin di kolom komentar ya teman-teman semuanya Sebenarnya masih belum ada petunjuk yang jelas ya teman-teman semuanya Bagaimana nanti Clea dan Doctor Strange itu memperbaiki inkursi Karena inkursi ini efeknya sangat mengerikan banget ya teman-teman Kekacauan dan kehancurannya itu ada di depan mata Tabrakan antar dua semesta Seperti yang ada di film Doctor Strange Multiverse of Madness Bisa menyebabkan kehancuran satu semesta Atau kehancuran dua semesta itu sekaligus Mungkin mereka berdua ini kembali ke Dark Dimension Untuk bertanya kepada Dormammu Dan mungkin akan ada tawar-menawar ya dengan Dormammu Seperti yang dilakukan Doctor Strange di filmnya 2016 lalu Selain Dormammu ini adalah pahamannya Clea Dormammu ini kan makhluk yang sudah ancient dan sudah sangat tua sekali ya Pasti dia tahu mengenai hal ini Inkursi dan sebagainya Sedangkan Doctor Strange di Earth 616 atau semesta dia Itu udah gak ada lagi ya Ancient One juga sudah mati Jadi dia mungkin minim banget informasi dan ilmu mengenai inkursi dan juga multiverse itu Dan inkursi ini erat banget kaitannya dengan event komik di Marvel yang sangat besar Yaitu Secret Wars Perang antara dua semesta dalam hal mempertahankan semestanya masing-masing Sudah gak sabar banget ya guys Untuk menungguin Marvel Studio Next Project Yang bahas tentang inkursion atau inkursi dan juga Secret Wars ini Karena ini pasti keren banget Karena ada dua semesta yang berbeda nanti berperang Dan tentunya untuk next film Doctor Strange yang ketiga Karakter Clea, karakter Doctor Strange Ini pasti akan berperan sangat penting untuk keberlangsungan Marvel Universe Oke teman-teman semuanya Itu dia ya video penjelasan dari aku Tentang siapa itu karakter Clea Yang muncul di post creditsnya Doctor Strange Multiverse of Madness Jadi intinya Clea ini nanti akan jadi love interestnya Doctor Strange ya Setelah dia ngomong ke Christine Palmer I will love you in every universe Eh, tontonnya dia dapat cewek baru Dia udah move on Cepet banget ya teman-teman Oke guys Thanks for watching my videos Don't forget to like and subscribe ya guys Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya So, stay tuned and stay watching Sampai jumpa semuanya Bye-bye See you next time